KPI itu tidak ngurusin artis, mau di blacklist, mau apa enggak ngurus dia, dia tuh lembaga lulusensor, jadi... Nah ini nih, kalau otak tidak ada ilmu dan pengetahuannya, KPI dibilang lembaga lulusensor beda bos, lembaga lulusensor itu sama KPI beda Lembaga lulusensor adalah untuk prafilm sebelum ditayangkan, disensor terlebih dahulu Kalau KPI ini lembaga penyiaran Indonesia, diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Dan ada peraturannya juga, namanya Pedoman Perilaku Penyiaran, bentuknya peraturan No. 1 2012 KPI itu tidak mengurus artis-artis untuk di blacklist, itu bukan urusan KPI Kita kemarin itu bukan melaporkan Dennis atau menceklis, enggak Kita minta kepada lembaga penyiaran Indonesia ini untuk melarang lembaga-lembaga penyiaran televisi-televisi dan radio Mengundang Dennis untuk melarang Dennis tidak boleh diundang di lembaga-lembaga atau stasiun-stasiun TV lagi Kenapa? Karena acara yang mengundang Dennis ini hampir rata-rata cenderung kepada konflik dan menimbulkan permusuhan Contohnya dengan Dewi Persik, dengan Kuya-Kuya, Tiara Merlin, dan lain sebagainya Kenapa diatur di peraturan dan undang-undang itu sudah disebutkan acara itu harus menghibur, bikin nyaman, dan mendidik, dan mengangkat asas-asas kesopanan Dan itulah dasarnya kita kenapa ke KPI bukan melaporkan atau menceklis artis Tapi lembaga-lembaga penyiaran atau stasiun-stasiun TV ini supaya KPI melarangnya mengundang Dennis Dan itu Paham nggak? Jangan-jangan nggak paham Makanya gunanya kuliah, jangan kuliah nih Sekolah aja kayaknya belum pernah Nggak tahu sampai mana Yang saya tahu Masuk pesantren Sekitar dua tahunan Nggak tahu dikeluarkan atau nggak lulus apa Makanya ilmunya nggak sampai Walaupun ada berita tidak paham Sehingga pemahamannya Beda KPI dibilang lembaga lulus sensor Kita ke sana dibilang untuk menceklis atau melaporkan artis Beda Kami tahu aturan Kami tahu undang-undang Karena saya punya ilmunya Saya paham Saya ahli di bidang hukum Otak saya itu ada ilmunya Bukan otak-otak yang lain yang tidak ada ilmunya sama sekali Dan kita ke KPI ini Kasian Dennis Dennis Coba Dennis live aja Dihina orang Dibully orang Mertabat itulah Mertabat manusia itulah Yang kita sebagai masyarakat Apalagi saya sebagai penegak hukum Punya kewajiban untuk Menjaganya Makanya minimal Mengantisipasi Biar tidak berkelanjutan Dennis ini dibully Salah satunya adalah KPI lah Meminta kepada Lembaga-lembaga penyiaran ini Untuk Tidak mengundang dulu Keconi dia berubah Itu loh Gitu Boss Boss Teren Terempat Keconi dia selamat menikmati